Sampai jumpa di video selanjutnya Mari sama-sama kita mau menari bagi nama kita Mari semua di studio, 5.000 orang Mari sama-sama kita menari buat ini Kalau di Bangtula, ayo Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajar dan menopat Tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu, yang selalu mencukupkan Ratakan segalanya Ratakan tanah yang bergelombang Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang bergelombang Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang bergelombang Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Mari sama-sama sekali lagi Kita angkat lagu dari awal Here we go Yeah Ruh kudus yang memberi kekuatan Yang menopat Yang menopat Dan menopat Yeay Tiada lelah Yang kerja bersamamu Tuhan Yang selalu, yang selalu mencukupkan Ratakan segalanya Biasa sama-sama di awal bulan ini Kita jangan suka cita Ratakan Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah Timbunlah tanah yang berubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Menjadi siap dibangun 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 Di atas dasar imam Sama-sama kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk bulan yang telah kami lalui Kami mengucap berkat untuk bulan yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan Terima kasih bulan Juni begitu hebat Dasyat Luar biasa Banyak berkat Tuhan berikan sepanjang bulan Juni Kami melihat pemeliharaan Allah Pertolongan Tuhan Kami menyiapkan hati kami untuk memulai bulan ini dengan benar Berkat Tuhan lebih lagi di bulan yang baru ini Musjidizat Allah Lebih lagi di bulan yang baru ini Kami mau dengar firman Tuhan Kami percaya Engkau mengasihi kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Obat anti bimba Obat anti bimba Don't panic Jangan panik saudara Yaakobus 1 Ayat 5 dan 6 mengatakan Tetapi Apabila diantara kamu ada kekurangan hikmat Hendaklah ia memintanya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang Dengan murah hati Dengan tidak membangkit-bangkitkan Maka hal itu akan diberikan kepadanya Ayat yang ke-16 Hendaklah ia memintanya dalam iman Sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan Kian kemari oleh Ang Apa sih bimbang itu? Karena itu pertanyaannya Bimbang adalah kegelisahan hati Atau pikiran Yang berujung kepada ribuan pilihan Kita dibuat gelisah Kita dibuat terlalu banyak pikiran Sehingga ribuan banyak pilihan Banyak orang mengalami kebimbangan Penyebabnya bisa karena pengalaman masa lalu Kepahitan, kegagalan, trauma, kecewa dan sebagainya Atau bisa jadi orang bimbang karena takut akan masa depan Masa lalunya dia trauma Masa depannya dia takut Takut salah Takut kurang bagus Takut kurang siap Takut gagal Dan takut-takut yang lainnya Penyebab orang bimbang Juga karena terlalu memikirkan Apa kata orang Takut jadinya begini Nanti jadi gosip Jadi rumor dan sebagainya Lalu pertanyaannya Bagaimana mengatasi kebimbangan? Amasal 3 dan yang kelima Mengatakan demikian Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Yang pertama Bagaimana mengatasi kebimbangan? Bersandar penuh pada firman Allah Firman yang saudara baca Adalah janji dari Allah Firman yang saudara baca penuh dengan janji-janji Allah Klaim janji itu Hidup dalam janji itu Bersandar penuh pada janji itu Percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji Tuhan tidak pernah lalai Menepati perajanjiannya Percaya bersandar penuh kepada Tuhan Maka kebimbanganmu akan hilang Yang kedua Bagaimana mengatasi kebimbangan? Yang pertama Dikatakan tadi bersandar penuh pada firman Allah Yang kedua Yeremia 29 dan ke-11 Mengatakan demikian Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikian firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan Yang penuh dengan harapan Bagaimana mengatasi kebimbangan? Bersandar penuh pada firman Allah Yang kedua Percaya akan masa depan Dari Tuhan Percaya itu berarti Menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan Percaya itu berarti Bersandar penuh sama Tuhan Percaya itu berarti Bahwa kalau kita sudah serain sama Tuhan Tuhan pasti melakukan yang terbaik Dan akan dia perbuat Untuk saudara dan saya Ketika kita percaya akan masa depan Kitab Amsal mengatakan karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Percaya Percaya Minggu bulan Juli ini Adalah minggu bulan yang penuh berkat Penuh musizat Penuh anugerah Percaya Tuhan sudah ada di setiap hari di bulan ini Tuhan sudah memegang tangan kita Berkatnya Dia lepaskan Hari lepas hari Yang ketiga Bagaimana mengatasi kebimbangan Melepaskan Apa yang sudah terjadi Melepaskan apa yang sudah terjadi 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh Serahkanlah segala kekhawatiranmu Kepadanya Sebab ia Yang Memelihara Kamu Apapun yang sudah terjadi Terjadi Kita gak pernah bisa mengubah masa lalu Tapi kita bisa Mengubah masa depan kita Kegagalan Khancuran Di masa lalu Bahkan kesuksesan di masa lalu Percaya Tuhan punya berkat yang lebih besar Di masa depan Menanti saudara Jangan banyak galau Jangan banyak bimbang Perbanyaklah Bersandar Kepada Tuhan Kalau saudara bisa galau Bisa bimbang Saudara juga bisa beriman Bisa percaya sama Tuhan Kalau saudara terus memikirkan tentang ketakutan Kekhawatiran Saudara bisa ubah Dengan memikirkan tentang kebaikan Dan janji Tuhan Tuhan yang dulu tolong saudara Tuhan yang sama Akan tolong saudara hari ini Tuhan yang dulu bela saudara Tuhan yang sama Akan bela saudara hari ini Tuhan yang menolong sadak mesak abetnya Keluar dari dapur perapian Tuhan yang masih sama Akan menolong saudara Keluar dari masa suri Tuhan yang mengangkat Daud jadi raja Sekalipun dia cuma seorang anak Seorang penggembala Tua tiga ekor Kambing domba Tuhan yang sama Akan angkat saudara Tuhan yang membuka Laut merah Melepaskan bangsa Israel Dari pengejaran Firaun Sama dengan pasukannya Tuhan yang sama juga Akan membukakan jalan Buat saudara Jangan terlalu banyak takut Perbanyak beriman Jangan terlalu banyak khawatir Perbanyak percaya Sediakan percayamu Tuhan sediakan misi jatuh Sediakan iman Tuhan sediakan Jalan luar saudara Saya sih punya iman Bulan ini dasyat Bulan ini luar biasa Berkat-berkat bersama Nanti saya bersama dengan keluar Bagaimana dengan kamu? Kalau saudara percaya berkat Bulan ini luar biasa Tulis kolom komentar di bawah Bilang Bulan ini dasyat Bulan ini luar biasa Karena saya percaya Perkataan kita Punya daya cipta Allah menciptakan langit dan bumi Dengan perkataannya Percaya Perkatakan firman Maka Rok Kudus bekerja Ketika Allah berkata Jadilah terang Jadilah gelap Rok Kudus dengar Alkitab katakan dalam kejadian Rok Kudus mengerjakannya Rok Allah mengerjakannya Hal yang sama Percaya Tuhan mengasihi saudara Perkatakan janjinya Rok Kudus akan bekerja Sama-sama bilang sama saya Bulan ini bulan meskisat Bulan jawaban doa Bulan hal-hal yang indah Terbaik Disediakan dalam hidup saya Yang terhilang di bulan-bulan yang lalu Dikembalikan bulan ini Lipatkan di ganda Bagikan kabar-bagian Kepada banyak orang Biar bukanlah saudara yang diberkati Tapi orang-orang lain juga diberkati Dan selalu saya bilang sama saudara Yang punya surga Who is in love with you Bye-bye Enjoy this part Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa